Setiap orang pada suatu titik dalam hidupnya pernah bermimpi untuk mencapai kebebasan finansial dan menikmati kehidupan yang bebas dari kekhawatiran ekonomi. Namun, meskipun banyak yang bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga, hanya sedikit yang berhasil mencapai kekayaan yang mereka impikan. Mengapa hal ini terjadi? Apa yang membedakan mereka yang berhasil dari mereka yang terus berjuang? Dalam video ini, kita akan membahas berbagai kesalahan umum yang sering dilakukan oleh banyak orang yang tanpa disadari menghalangi mereka untuk meraih kesuksesan finansial. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda dapat mempersiapkan diri untuk meraih kekayaan yang diinginkan. Video ini bukan hanya tentang pengelolaan uang, tetapi juga tentang membangun pola pikir yang benar, membuat keputusan yang tepat, dan berfokus pada strategi yang terbukti efektif dalam perjalanan menuju kekayaan. Satu terjebak dalam lingkaran pergaulan yang negatif. Lingkaran pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan keputusan seseorang. Jika seseorang dikelilingi oleh individu-individu yang pesimis, tidak termotivasi, atau memiliki kebiasaan finansial yang buruk, mereka cenderung terpengaruh oleh sikap dan pola pikir tersebut. Lingkaran pergaulan yang positif dan mendukung adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan finansial. Dengan mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikiran sama, Anda dapat meningkatkan motivasi, mendapatkan ide-ide baru, dan belajar dari pengalaman orang lain. Dua, tidak mengambil tindakan karena overthinking. Banyak orang menderita karena terlalu banyak berpikir atau overthinking. Mereka mungkin menganalisis semua risiko dan kemungkinan buruk yang dapat terjadi, sehingga akhirnya tidak pernah mengambil tindakan. Sikap ini seringkali membuat mereka kehilangan peluang besar. Kesuksesan seringkali datang kepada mereka yang berani mengambil tindakan, meskipun dengan risiko yang terukur. Mengatasi overthinking dan bergerak maju dengan rencana yang jelas adalah cara untuk membuka jalan menuju kekayaan dan kesuksesan. Tiga, menghindari networking dan hubungan profesional. Banyak orang menganggap networking atau membangun jaringan sebagai sesuatu yang tidak perlu atau tidak nyaman. Mereka lebih suka bekerja sendiri atau hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sudah dikenal, sehingga kehilangan peluang untuk membangun hubungan yang bisa membantu karir dan bisnis mereka. Networking adalah salah satu alat paling kuat dalam dunia bisnis dan karir. Membangun hubungan profesional dapat membuka pintu kepeluang baru, kolaborasi, dan sumber daya yang tidak dapat diakses dengan cara lain. Ini adalah kunci untuk ekspansi dan pengembangan diri dalam konteks finansial. Empat, tidak menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Di era digital ini, teknologi adalah alat penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, ada orang yang masih enggan atau tidak mau beradaptasi dengan teknologi, sehingga mereka kehilangan banyak kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan keuangan mereka. Menguasai dan memanfaatkan teknologi dapat membantu Anda menghemat waktu, mengurangi biaya, dan meningkatkan hasil. Dengan menggunakan alat digital seperti aplikasi pengelolaan keuangan, platform investasi online, dan teknologi otomatisasi, Anda dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan Anda dan mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Lima, tidak mengembangkan keahlian dalam negosiasi. Banyak orang mengabaikan pentingnya keterampilan negosiasi, baik dalam pekerjaan, bisnis, atau kehidupan sehari-hari. Akibatnya, mereka seringkali menerima penawaran atau kesepakatan yang kurang menguntungkan yang dapat menghambat kemajuan finansial mereka. Kemampuan bernegosiasi adalah keterampilan yang sangat berharga dalam dunia keuangan. Dengan negosiasi yang baik, Anda bisa mendapatkan gaji lebih tinggi, harga yang lebih baik untuk produk atau jasa, dan kesepakatan bisnis yang lebih memuntungkan. Ini adalah langkah penting dalam membangun dan mempertahankan kekayaan. Enam, mengabaikan pentingnya diversifikasi dalam investasi banyak orang yang berinvestasi hanya dalam satu jenis aset, seperti hanya membeli saham atau hanya berinvestasi dalam properti. Hal ini bisa berisiko tinggi karena jika aset tersebut mengalami penurunan nilai, seluruh kekayaan bisa terancam. Diversifikasi adalah prinsip utama dalam investasi yang membantu mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang keuntungan. Dengan berinvestasi dalam berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, dan reksadana, Anda dapat melindungi portfolio Anda dari fluktuasi pasar yang tidak terduga dan meningkatkan stabilitas keuangan Anda. Tujuh, mengabaikan kekuatan kebiasaan kecil sehari-hari. Seringkali, orang berpikir bahwa hanya keputusan besar yang berdampak pada kekayaan mereka. Padahal, kebiasaan kecil sehari-hari, seperti menabung setiap hari, berhemat, atau membaca buku tentang keuangan, dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan kebiasaan kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar dalam keuangan Anda. Dengan mengadopsi kebiasaan yang positif dan produktif, Anda bisa menumbuhkan kekayaan secara perlahan tapi pasti. Hal-hal kecil seperti ini seringkali diabaikan, padahal bisa menjadi fondasi untuk kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Delapan, tidak melibatkan keluarga dalam perencanaan keuangan. Banyak keputusan keuangan yang diambil oleh satu orang dalam keluarga tanpa melibatkan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan, ketegangan, dan bahkan konflik dalam rumah tangga yang pada akhirnya merugikan stabilitas keuangan keluarga. Melibatkan seluruh keluarga dalam perencanaan keuangan adalah langkah penting untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mendiskusikan dan merencanakan keuangan secara bersama-sama, Anda dapat memastikan bahwa semua anggota keluarga memahami dan mendukung prioritas keuangan yang telah ditetapkan. Ini juga akan membantu membangun kepercayaan dan sinergi dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sembilan, tidak mencari saran atau mentor keuangan. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tidak mencari bantuan atau bimbingan dari profesional keuangan atau mentor yang lebih berpengalaman. Banyak orang merasa bahwa mereka bisa mengelola keuangan sendiri tanpa perlu nasihat dari orang lain, namun ini bisa berisiko jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Mencari saran dari ahli keuangan atau mentor yang berpengalaman dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu Anda menghindari kesalahan besar. Mereka dapat memberikan panduan tentang cara mengelola uang, berinvestasi, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Dengan bimbingan yang tepat, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam perjalanan menuju kekayaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Menghindari kesalahan-kesalahan yang telah kita bahas adalah langkah penting untuk mempercepat perjalanan Anda menuju kesuksesan finansial. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar di bawah kesalahan apa yang pernah Anda alami dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah berfokus pada tujuan keuangan Anda. Sukses selalu.